Halo guys, ketemu lagi dengan saya Erwin Hari ini kita akan melawan Cerberus Very Hard Untuk item dan informasinya, kalian bisa melihat di akhir video ya guys Ini untuk strateginya, kalian bisa menggunakan hero apa aja Asal ada Guilahan dan si Karin guys Kalau bisa kalian menggunakan second healer yang semi DPS Disini saya menggunakan Serena ya Ini sekarang kita pindah ke strateginya Ini si Cerberus ini akan injernya random ya Tapi hero-hero di depan aja Jadi dia akan mengincer hero yang paling dekat sama dia Nah misalnya seperti ini, dia pindah ke Guilahan ya Kita larikan Guilahannya, jadi jangan diam guys Jadi kalian jalan-jalan terus Nah sewaktu yang di target ini lari-lari, yang lain bisa terus DPS ya guys ya Jadi kita pancing dia terus Jangan berhenti ya, jadi kalau kalian berhenti Nanti dia akan mengeluarkan skill yang lingkaran-lingkaran itu Nah kalau kalian dekat dengan dia Dengan mulutnya si Cerberus ini, maka skillnya akan kena party kalian Seperti ini guys, habis ini dia akan men-summon yang meteor itu ya Yang lingkaran di tanah 3 biji Nah ini Nah kalau kalian jauh dari si Cerberus, maka lingkarannya juga jauh ya Jadi tidak kena ke party kalian yang di belakang Jadi itu strateginya guys Nah ini dia pindah ke Serena ya, Guilahan saya ke jauhan Nah kita follow dulu Serena-nya, menghindari AOE-nya dia Nah sekarang dia ke Serena ya, jadi Serena yang lari-lari Oh ini kembali ke Guilahan guys Ini jadi Guilahnya taruh jauh-jauhan seperti ini Jangan di tip ya guys Jadi ini Guilahnya sama sekali, nggak ke menu ya, nggak skill ya Cuma lari-lari aja Nah ini dia mulai summon anak ya guys ya Biarkan aja nanti dibunuh sendiri sama party kita Ini pancing dia ya, jadi jangan sampai ke arah party Carikan tempat sepi guys, seperti ini Lari muter-muter terus guys Gampang ini Serberus daripada yang hard ya Mungkin karena karakter kita sudah lebih kuat daripada yang dulu Nah ini Jadi kalau kalian jauh dari mulutnya si Serberus Waktu dia summon yang 3 lingkaran atau 4 lingkaran itu Yang meteor itu Itu akan jauh ya Jadi party kita aman guys Kira-kira begitu strateginya Ini kita DPS terus guys, sampai mati Tinggal 25% lagi Ini kalau kalian nggak punya coset Pakai wrestle juga bisa ya Pakai semua hero bisa Soalnya asal kalian Guilahnya Jago lari-lari seperti ini Nggak mungkin kena ya Yang party belakang kita Tapi kalau saya lebih suka pakai hero ring ya Apalagi ini nggak ada ringnya Jadi kalian santai kalau pakai hero ring Itu mati ya poset saya Kena burnnya dia Ini lari-lari guys Ini Gulen saya tanpa mukul sama sekali ya Dari tadi Cuma menghindar-menghindar seperti ini aja Dan 1% lagi kita menang guys Dan kita menang Oke kira-kira begitu aja Gantt saya kali ini Sekarang kita pindah ke item dan formasinya ya guys Sekarang kita lihat formasinya guys Ini formasinya kita menggunakan karin di depan Kita kasih full HP ya Lalu kita pindah ke DPSnya DPSnya saya menggunakan si coset Kita kasih full critical Kalian bisa menggunakan DPS apa aja ya Sama aja Terus kita pindah ke sirena Sirena ini bisa jadi damage Dan mau untuk heal ya Lumayan Kita kasih full damage Biar healnya besar Lalu kita kasih guilahan Ini yang penting ya guys Anti burnnya Ini punya saya level 50 Dikasih skill level up Ini untuk formasinya Kita menggunakan tactical Karena itu kita menggunakan 2 universal di tengah Dan DPSnya di belakang Jadi formasi tacticalnya jalan semua ya guys Ini untuk masterynya Ini malah saya belum ganti Ini masih yang melee ya Jadi belum saya ganti ring Cuma yang skill damagenya sudah saya ganti Lalu sekarang masterynya guys Ini guilahan saya polos ya Cuma defense 2 ini Lalu sirena juga polos Lalu ini Coset ya Cosetnya 1566 Dan ini si Karin Karinnya 13 13 ya guys Lalu padnya Padnya kalian bisa menggunakan apa aja ya Ini saya pinjem pad baru ya Merkir Lumayan Kumpu jenis Cocok buat coset ya Oke guys Demikian guide saya kali ini Semoga membantu Tolong di like Di komen Dan di subscribe And thank you for watching See you next video guys Bye bye